Adalah apa peran roh kudus dalam hidup kita sebagai orang percaya Yang ketiga adalah mengerjakan pembaharuan dalam diri kita sebagai orang percaya Di dalam Titus pasal 3 ayat yang kelima berkata demikian Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan Tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh roh kudus Jadi pembaharuan disini artinya adalah berbeda, beralih atau berganti arah Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan akan dipertanyakan jikalau status di KTP kita Kristen Akan dipertanyakan jikalau kita pengakuannya percaya kepada Kristus Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita Tetapi hidup kita belum diubahkan, belum berganti arah, belum mengalami kelahiran baru Itu akan dipertanyakan apakah benar-benar pimpinan roh kudus itu telah mengubahkan kita atau belum Atau kita masih hidup terus dalam berbagai macam kejahatan Itu akan terus dipertanyakan keimanan kita kepada Kristus Maka ini adalah yang menjadi peran roh kudus akan mengerjakan pembaharuan dalam diri kita sebagai orang percaya Maka saya percaya kita semua anak-anak Tuhan, jemaah-jemaah Tuhan disini Sudah diperbaharui oleh roh kudus Tapi saya percaya, saya lihat kita semua disini sudah mengalami perubahan itu Karena apa? Karena pekerjaan roh kudus, peran roh kudus itu yang tinggal di dalam hati dan jiwa kita Kita telah diubahkan dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang gelap Menjadi anak-anak yang terang di dalam Kristus Amin Terima kasih